Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Tengah-tengah kan aku Dr. Winda. Aku dari FKUNS 2015. Oke, kalau di kelas aku, itu tuh pertama santai aja sama aku. Jadi, kalau emang mau tanya gitu, boleh. Tapi jangan ngagetin di sela-sela terus langsung open mic ya. Jadi, kaysain dulu atau chat aja nggak apa-apa. Mau personal chat mau open chat boleh. Misalnya aku kecepetan atau sinyal aku jelek, langsung bilang aja. Terus aku tuh kalau ngajar, lebih ke konsep. Lebih ke pemahaman. Nanti kalau masalah hafal-hafalan, nanti sambil kita ngerjain soal, sambil kita ngapalin. Tapi kalau buat materi, aku lebih suka pakai konsepku sendiri. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, karena ini materinya banyak, jadi aku ambil intinya yang sering-sering keluar. Nah, nanti kita di sini di endokrin itu belajarnya bakal belajar endokrin orang dewasa sama endokrin anak-anak. Jadi, mungkin agak banyak, tapi insya Allah, kalau paham, ya sebenarnya itu-itu aja. Kayak kita mulai dari yang orang dewasa dulu, yaitu tentang diabetes militus. Ini adalah satu penyakit yang pasti akan keluar di UKMPPD dan akan sering kalian temui. Nanti waktu internship ataupun jadi dokter. pertama kita bahas tentang diabetes melitus atau yang disebut sebagai kencing manis. Nah, kalau kita ngomong tentang diabetes militus sama diabetes insipidus, kita nggak boleh kebalik. Kenapa? Karena kalau diabetes melitus itu kan kencing manis. Dia ngomongnya tentang kekentalan darah, teman-teman. bukan urin. Tapi kalau diabetes insipidus, yang beser, kita ngomongin tentang osmolaritas urin. Oke. Nah, kalau kita ngomong tentang diabetes melitus atau keadaan hiperglikemia, berarti apa tuh? Keadaan di mana kadar gula dalam darah over. Ya, tinggi. Nah, kenapa bisa tinggi? Ada dua penyebab. Apakah karena konsumsi gulanya, gitu ya, atau karena insulinnya? Loh, hubungannya apa nih sama insulin? Nah, kalau gula sama insulin itu, mereka adalah suatu pasangan. Kalau gula tanpa insulin, gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel. Contohnya, ini ada sel, gitu ya. Terus nanti di sini ada gula. Oke, ini partikel gula. Nah, si insulin, teman-teman, itu adalah kunci. Oke, kunci. Ini adalah gerbang, yang disebut sebagai glute. Nanti ada macam-macam glute, yang paling sering adalah glute dua yang ada di watet maupun hepat. Nah, kalau gula, ibaratnya adalah tamu, mau masuk ke dalam rumah orang, kan mewati pager dulu. Pager dikunci, pakai gembok. Nah, kalau membuka pakai apa? Pakai kunci. Sama, kalau gula mau masuk ke dalam sel, dia butuh insulin. Buat apa sih? Buat ngebuka si glute ini, ngebuka si gembok atau ngebuka si pager ini. Kalau gulanya nggak punya insulin, ya gulanya akan terjebak di dalam darah, mengguluh darah terus tanpa dia bisa masuk ke dalam sel. Akhirnya apa? Ya, dia jadi hiperglikemi. Walaupun gulanya itu dikit atau normal, tapi insulinnya nggak ada. Ya, sama aja. Orang mau masuk rumah, tapi nggak dibukain gerbang. Lama-lama numbuk nih. Satu orang hari satu, satu orang hari kedua. Lama-lama banyak. Nah, itu yang disebut sebagai hiperglikemia karena kurangnya insulin atau karena tidak adanya insulin. Itu bisa. Atau insulinnya ngambek, istilahnya resisten. Yang kedua, karena konsumsi gula. Misal, insulinnya per hari ditarget cuma 50. Gulanya harusnya juga segitu. Nah, tapi orang itu makan over gulanya. Akhirnya apa? Insulinnya kerja rodi, istilahnya. Kalau orang kerja rodi disuruh kerja terus tanpa berhenti, lama-lama ngamuk, lama-lama capek, ngambek itu orang. Ya, kayak kalian ya. Misalnya, kalian dikasih tugas setiap hari. Awalnya emang seneng. Oke, gini ya di kedokteran ya. Oh, ternyata enak ya tugas-tugasnya. Tapi lama-lama kalau kalian dipaksa tiap hari harus ngejain laporan kasus, harus ngejain laporan di situ, bla-bla-bla gitu kan. Kalian capek kan? Kalian males. Akhirnya kalian nggak mau ngerjain lagi. Ya, sama kayak insulin. Nah, kalau udah kayak gitu, namanya adalah insulin resisten, teman-teman ya. Dia, insulinnya ngambek. Ya, nggak mau kerja. Jadi, ada tuh insulin, tapi dia nggak mau kerja atau nggak berfungsi. Ya, kayak kita deh misal. Kita datang ke tempat kuliah, tapi pikiran kita kemana-mana. Ditanya, nggak ngerti materinya apa. Nah, itu kayak gitu ya. Ternama insulin resisten. Nah, keadaan di mana? Meningkatnya, konsumsi gula ini yang mengakibatkan insulin resistensi, disebut sebagai DM tipe 2. Ya, berarti dia adalah diabetes militus tipe 2 karena proses progresivitas. Ya, atau kronis. Dia butuh makan gula yang banyak dulu, baru nanti insulinnya resisten. Oke, maka di DM tipe 2 ini cirinya terjadi di orang dewasa atau lansia biasanya ya, atau orang berumur lah istilahnya kayak gitu. Oke, karena dia terjadinya tuh butuh proses. Ya, nggak serta-merta nih ya. Anak kedokteran yang lagi sekolah 2 hari juga ngambah kan nggak gitu ya. Kecuali emang dipaksa sekolahnya. Tapi kalau emang dia niat gitu ya, emang insulinnya, fungsinya masukin gula selama dia setahun nggak kelar-kelar gitu ya, atau bertahun-tahun dia dipaksa terus buat masukin gula, dia ngambek, baru dia insulin resisten gitu ya. Jadi di sini tuh ada insulin tapi tidak bekerja. Nah, kalau lama-lama kayak gitu, pankreasnya akan back up teman-teman ya. Pankreas kan menghasilkan sel beta-pankreas tuh ya, ada sel beta di situ menghasilkan insulin. Nah, kalau insulinnya itu ada, tapi dia nggak berfungsi ya, pankreasnya mikir, apa insulinku kurang ya, kok aku hiperglykemi gitu. Akhirnya, pankreasnya akan mengeluarkan insulin terus-menerus kerja rodi. Lama-lama insulinnya habis gitu. Insulinnya habis lama-lama, makanya orang tersebut harus pakai insulin dari luar, karena istilahnya pankreasnya sudah kerja rodi. Gitu ya. Terus, yang kedua, kalau misalnya ada, apa namanya, gulanya itu normal, nggak yang banyak gitu. Tapi, ternyata insulinnya yang nggak ada ya, jadi dia kekurangan insulin absolut. Emang nggak ada insulin sama sekali. Nah, kalau kayak gitu, berarti kan dia adalah suatu genetik ya. Kenapa sih adanya autoimun? genetik ya. Jadi, ada antibody yang harusnya menyerang jet patogen, tapi malah menyerang sel beta pankreasnya. Akhirnya, terjadi kerusakan sel beta pankreas. Nah, kalau kayak gitu, ya udah, insulinnya awalnya turun, lama-lama nggak ada insulin. Sama sekali gitu. Nah, kalau kayak gini, disebut sebagai DM tipe 1. Oke, jadi konsepnya gitu ya. Semua subjenis DM karena autoimun itu pasti jenis DM tipe 1. Nanti mau dia lada atau jenis yang lain, gitu ya, yang lebih advance, itu pasti karena autoimun. Oke, kalau dia suatu DM karena proses progresifitas atau proses kronis di mana tidak ada kesalahan genetik atau autoimun dari insulin pada awalnya, tapi karena adanya konsumsi gula yang berlebih atau lifestyle yang kurang bagus, nggak pernah olahraga, maka disebut sebagai DM tipe 2. Oke, nah, yang mau aku tekanin di sini, kalau kalian ketemu DM tipe 2, apapun jenisnya, mau modi, mau yang lain, itu terapinya adalah obat anti diabetes dulu. Kenapa? Karena di obat anti diabetes itu kita memekatkan dan meningkatkan produksi insulin. Jadi, insulinnya yang ngambek, kita pekain, gitu. Istilahnya, kalau misal ke mahasiswi ini, nggak mau masuk kuliah lagi, gitu. Terus, akhirnya, atau di kelas nggak fokus, yaudah, beliin aja kopi biar melek, atau dibeliin makanan biar senang, gitu ya, dipekain, gitu istilahnya. Nah, misalnya dia nggak bisa, gitu ya, kita kasih kopi nggak mempen, kita kasih makanan dia tetap nggak mau sekolah, gitu. Yaudah, kita ngapain? Kita tingkatkan produksi insulinnya. Maksudnya gimana? Kita bilang aja ke orang tuanya atau ke orang terdekatnya yang ada di kos, gitu ya, biarnya mengatin si orang tersebut, biar mau masuk kuliah, gitu. Nah, itu namanya adalah peningkatan produksi. Jadi, istilahnya, kalau peka ini, kita meningkatkan si insulinnya, kalau produksi insulin, kita merambah ke orang tuanya, gitu ya, biar orang tuanya tuh ngasih tahu, biar dia tuh mau sekolah, gitu-gitu ya. Kenapa? Karena di DM tipe 2, dia masih punya insulin, tapi insulinnya ngambel, gitu. Nah, kalau nanti dia dipakai obat ini nggak mempen, baru kita kasih insulin. Kita kasih suntikan insulin dari luar, gitu. Nah, tapi kalau DM tipe 1, karena dia nggak punya insulin, ya mau nggak mau, terapinya adalah insulin. Ya, nggak bisa dikasih obat anti diabetes, nggak bisa dikasih oral, gitu ya. Mau kalian kasih berapapun, ya dia nggak akan efek. Lah, siapa yang dirangsang, gitu. Nggak ada, yang dipekain siapa? Nggak ada, insulinnya nggak ada. Yang ditingkatkan produksi insulinnya siapa? Sebelet apaan gasnya dimakan, gitu ya, sama si autoantipodi, jadi nggak bisa. Kayak gitu ya. Jadi, kalau mau DM tipe 1, terapinya langsung insulin. Oke? Nah, karena di DM tipe 1, termasuk autoimun, teman-teman, maka nanti marker autoimunnya, dia positif. apa aja sih, dia bisa HLA, ya, dia positif, atau ICA, atau CAA, dia positif. Kalau DM tipe 2, dia nggak akan positif, gitu. Terus, selain itu, ada tuh namanya adalah si peptide, teman-teman. si peptide ini adalah suatu limbah produksi insulin. Oke? Jadi, dia akan ada jika ada insulin, jika ada pembuatan insulin. Berarti, kalau di orang tersebut, di DM tipe 1, dia tidak ada pembuatan insulin, karena ada autoimun, maka si peptidenya akan turun atau tidak ada. Sama sekali, gitu ya. Karena kan, kalau dia autoimun, sel beta pankreasnya dimakan, ya, otomatis kan si beta pankreas tidak bisa menghasilkan insulin. Kalau insulinnya nggak dihasilkan, mana ada produk sampahnya, maka si peptidenya akan turun atau nggak ada sama sekali. Tapi kalau di DM tipe 2, itu kebalikan. Karena di DM tipe 2, itu nanti kontrol utamanya, ya, disini ya, awalnya insulinnya akan naik secara drastis, gitu ya, untuk kompensasi. Dikira tuh, dia kalau produksi insulin kan tadi, dia ningati insulin, lama-lama dia capek, insulinnya habis. Nah, berarti kalau kayak gitu, di DM tipe 2, si peptidenya, dia bisa normal atau meningkat. Ya, nanti kalau udah kronis, udah sampai insulinnya habis, baru dia turun. tapi biasanya di soal nanti, dia normal atau meningkat. Gitu ya, jadi konsepnya itu. Oke, kalau kalian dengar DM tipe 2, apapun subkategorinya, itu pasti adalah proses kronis, gitu ya, dia bukan autoimun. Berarti terapinya bisa pakai OAD dulu. Tapi kalau DM tipe 1, mau nggak mau, karena dia autoimun, produksinya nggak ada, ya, mau nggak mau, pakai insulin dari luar, gitu. Nah, terus nih, apa aja sih DM yang pengecualian, selain DM tipe 1, sama DM tipe 2. Ada yang namanya itu, LADA, teman-teman. LADA itu adalah LATEN, AUTOIMUN, DIABETIC, ON, ADULT. Nah, namanya juga autoimun, yang berarti dia adalah DM tipe 1, ya, ini kan di anak-anak ya, kalau yang DM tipe 1, itu seringnya itu anak-anak, karena kan dia suatu autoimun, jadi dia nggak pandang bulu, ya, dia langsung ada sasarannya, saya bertakan kerasnya ada, yaudah, autoimunnya bakal makan, gitu. Berarti dia akan ada di anak-anak. Nah, tapi kalau LADA ini, dia adalah DM tipe 1, yang terjadi di orang, deh, wasa. Taunya gimana? Contohnya, misal, ada orang nih, usia 40 tahun, kan ya, biasanya kan kalau belum 40 tahun, ada gejala DM, kita mikirnya kan DM tipe 2, bukan DM tipe 1. Nah, kita obatin pakai OAD, kita kasih metformin, kita kasih glibeng, kok nggak ada perubahan, gulanya tinggi-tinggi terus, pas kita cek nih, marker autoimunnya nih, kita isem cek, gitu kan, ya untuk memastikan, jangan-jangan dia, lada nih, eh, ternyata autoimunnya positif, oh, berarti dia adalah DM tipe 1 di orang dewasa, yang disebut LADA. Terapinya apa ya? Terapinya insulin, gitu. Yang kedua, ada tipe namanya Modi, ya, ini adalah maturity onset diabetes of the young. Nah, kalau ini kan maturity, berarti dia adalah DM tipe 2, yang, yang kan anak-anak ya, yang terjadi di anak-anak. Oke, jadi, nanti, misal, kalian cuiganya ada gejala 4P ya, polidipsi, poliuri, polifagi, di anak-anak gitu, kalian mikirnya, oh, DM tipe 1, terus kalian cek kan ya, markernya kok negatif, wah, jangan-jangan dia Modi. Lah, kalau anak-anak gini, terapinya apa nih ya? Terapinya, karena dia DM tipe 2 ya, OAD dulu ya, nanti kalau nggak bisa, baru insulin. Oke, jadi, yang penting kalian tuh, tahu konsepnya dulu, mau dia DM tipe 1 atau DM tipe 2, nanti, perkara dia mau LADA ataupun mau Modi, tergantung dari kata kunci-kata kunci di dalam soal ya. Pokoknya, kalau DM tipe 1, wajib insulin, kalau DM tipe 2 ya, misal dia masih bisa pakai OAD, ginjalnya masih oke, heparnya masih oke, boleh kita kasih OAD. Tapi kalau DM tipe 2 nih, dengan dia udah sirooksis hepatis, udah CKD, jangan dikasih oral ya, kasihan pasiennya, udah nanti nggak bisa metabolisme obat dihepar, terus dia nggak bisa ekskresi di ginjal ya, tambah sakit. Tuh ya, jadi juga diperhatikan buat klinisnya. Kayak gitu ya, pembagian di DM. Kalau nanti, kita DM ke stasional, kita masuknya ke opsin ya, nggak dibahas di bagian endokrin. Gitu. Oke, sekarang kita berlanjut ke path of this singkat tentang diabetes mellitus ya. Aku menjelaskan ini biar kalian tuh tahu konsep terapi dan penanganan yang tepat, teman-teman. Oke, biar nggak hafalan doang. Nah, di perkliknya nih, berarti kan kadar gula dalam darah tinggi ya. Berarti darahnya kental. Oke, darahnya kental oleh karena gula. Nah, kalau kalian masih ingat, eh, sebentar, eh, kalau kalian masih ingat, itu tuh ada yang namanya osmolaritas, cairan. Nah, di sini kita bahas tentang osmolaritas darah. Semakin kental darah, maka osmolaritasnya semakin naik. Ya, tandanya dia semakin kental. Ad causa apa? Ad causa gula. Nah, padahal di dalam pembuluh darah itu, ya, itu kan ada eritrosit, kemudian nanti ada gula, gitu-gitu ya, ada trombosit, gitu-gitu. Ada nutrisi, ada O2, Nah, harusnya, si pembuluh darah ini, itu kan ngasih makanan ke dalam sel, nih ya, ngasih oksigen, ngasih gula, ngasih gula ke dalam sel. Nah, kalau nanti dia semakin kental, gitu, ya, istilahnya, proporsi cairan atau proporsi plasma dibanding dengan sel-sel dan gulanya itu nggak imbang, maka yang terjadi, dia tidak akan melepaskan melepaskan cairan. Berarti, dia akan menghambat proses difusi. Kalau nggak ada proses difusi, otomatis nutrisi dan lain-lain tidak bisa masuk ke dalam sel. Akhirnya, pas selnya akan lapar, teman-teman. Nah, kalau sel lapar, gitu ya, dia ngode nih ke kita, gitu. Akhirnya apa? Kita banyak makan. Atau polifagi. Itu adalah ciri pasien hiperglycemi yang pertama, ya. Adanya polifagi, dia banyak makan. Kenapa? Karena sel-selnya kurang nutrisi, ya. Tadi karena adanya osmatas darah, ya, kekentalan darah. Dia itu osmatas adalah tekanan yang berfungsi untuk apa ya, mempertahankan darah tetap dalam pembuluh darah. Biar dia tuh nggak bocor ke interstisial maupun ke sel. Kalau semakin dia kental, dia semakin tinggi osmolaritasnya, maka dia semakin pelit, dia nggak mau ngasih ke dalam sel. Lawang dianya aja kurang plasma, masa mau dia membocorin plasmanya ke dalam sel, gitu istilahnya. Oke, nah, kalau dia nggak terjadi difusi, ini kan yang pertama polifagi, apa yang terjadi? Dia nggak difusi, maka darah itu tetap ada di pembuluh darah. Ya, semakin meningkat. Maka, darah itu masuk kemana? Dia masuk ke dalam ginjal. Nah, kalau darah banyak banget yang masuk ke dalam ginjal, akan meningkatkan YFR, gitu ya, harusnya gula tadi itu tidak dilepas ke dalam urin. Urin akan mereabsorpsi gula di tubulus kontraktus ploksimal, ya, pakai channel NA. Nah, kalau nanti nih, gulanya terlalu banyak, lama-lama ginjalnya bocor, dia akan mengeluarkan gula. Terjadilah yang disebut kencing manis. Oke, selain itu, kalau dia ginjalnya, dia nggak bisa menahan gula karena gula terlalu banyak dan banyak yang difiltrasi, otomatis dia akan banyak tipis atau poliuri. Ini yang kedua, ya, karena banyak darah yang masuk ke ginjal, otomatis ginjal juga mengeluarkan banyak urinnya, maka dia poliuri. Nah, poliuri ini padahal pahiannya tidak mengkonsumsi cairan yang banyak, tapi kok dia dipaksa poliuri, akhirnya pasiennya dehidrasi lama-lama dia poli gipsi atau banyak minum, ya, itu adalah tiga gejala di DM. Apakah cuma tiga? Nggak, ada lagi, adanya penurunan berat badan. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau di Nalar, nih ya, teman-teman, semisal, ini, apa namanya, dia kan polifagi, gitu kan, dia makan terus, ya, tapi kan nanti semakin diperglikemi, ya, nah, semakin diperglikemi, tapi nggak dipakai ke dalam, apa namanya, pembelu darah, karena dia semakin kental, semakin nggak dipusi, lagi polifagi-polifagi, tapi nanti lama-lama jadi apa? Jadi gendut, karena dia merasa kurang terus makanannya, padahal nggak kurang, tapi emang nggak bisa dipakai, ya, tambah hiperglikemi, terus, tapi nggak bisa dipakai, lama-lama dia gendut, nah, karena dia mikir, kok aku makan terus nih, kok nggak ada yang aku pakai, akhirnya dia ngerangsang siapa sih? Nah, kalau dia hiperglikemi, itu kan dia, di sini akan terjadi penurunan insulin, ya, entah dia insulinnya capek, atau memang dia nggak punya insulin, nah, kalau insulinnya turun, maka nih, sobatnya yang ada di pankreas, ya, kan kalau endocrine, ada sel beta sama sel alpha, kalau sel betanya dia turun, produksi insulinnya, maka dia akan meningkatkan, si alfanya, kaget, eh, beta, kok kamu diem aja, gitu, apa kamu kebanyakan, atau kamu gimana, gitu, akhirnya si alfanya mengkompensasi, dengan sarap peningkatan glukagon, oke, nah, kalau insulin ini berfungsi, untuk metabolisme, atau proses anabolik, atau pembentukan energi, kalau glukagon ini, sifatnya, katabolisme, pemecahan cadangan energi, ya, nah, sangking insulinnya turun, gulanya tinggi terus, nggak bisa difusi, selnya lapar, udah makan jadi kendut, tapi nggak bisa mencukupi, karena tambah tinggi tadi osmolartasnya, akhirnya, bu kaget beraksi, dia akan memecah, yang kendut ini tadi, siapa yang dipecah, cadangan gulanya, contohnya, glikogen, kemudian cadangan, dihepar, kalau udah, nanti dia akan mecah lemak, lah, kalau glikogen otot, dihepar, gitu ya, dia dipecah semua, sampai ke lemak, akhirnya, pasiennya, akan kurus, atau terjadi penurunan berat badan, inilah yang keempat, ya, 4P, dari siklus DM, ada polipagi, poliuri, polidipsi, dan penurunan berat badan, maka, kalau orang DM, awal-awalnya gendut nih, tapi lama-lama, setelah dia nggak kompensasi lagi, insulinnya benar-benar udah capek, dia udah bingung, harus gimana lagi, dia udah nggak sanggup makan, dia akan mecah semua cadangan, makanannya, diotot, dihepar, sampai lemak, nah, kalau sampai lemak dipecah, lemak itu, menghasilkan keton, keton sifatnya asam, maka keadaan hiperglicemi ini, ditambah dengan asam, karena lemak nanti akan jadi, KAD, ya, ketoasidosis, dia, betikun, gitu, makanya, penting banget kita, agar menterapi pasien DM, nggak cuma obat, tapi edukasi nutrisi, biar pasiennya tidak masuk ke dalam, fase katabolisme besar-besaran, dengan cara gimana, ya, kita cukupi kebutuhan karbonnya, jadi, jangan sampai pasien DM, kalian suruh restriksi karbon sama sekali, nanti pasiennya mecah lemaknya, dia jadi, KAD, maka kalau terapi di DM, karbon itu paling banyak, ya, komposisinya, abis itu baru lemak, baru protein, baru nanti zat-zat lain, ya, mau vitamin dan yang lain-lain, jadi, jangan kaget, kenapa kalau orang DM, dikasih karbonnya, proporsinya paling tinggi, ya, karena dia mencegah katabolisme, dan mencegah pemacahan lemak, seperti itu, ya, jadi, jangan kaget, kalau orang DM, tetap karbonnya yang utama, tapi nanti di sini ada rentangnya, ya, rentangnya itu misal, apa ya, 40 sampai 60, nah, nanti kalau orang gendut, ya, 40 persen aja, gitu, semakin dia kurus, karbonnya ditingkatkan, jadi 60 persen, gitu, gitu, ya, jadi fleksibel bergantung dari si pasiennya, gitu, nah, nanti kalau pasiennya terlalu sering poliuri, dia ginjalnya bocor telus, ya, kencing manis, ginjalnya nanti bisa lama-lama, D, K, D, 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 nanti pasiennya bisa sesek, ya, makanya kalau orang-orang DM udah end state, selain diet bisa jadi ulkus, dia bisa jadi sesek juga, ya, bisa jadi kegawatan di bagian parunya, gitu, oke, nanti kalau ada yang mau tanyain langsung aja, ya, teman-teman, ya, ini tuh konsepnya dulu, ya, biar kalian tuh ngerti, buat terapi pasien DM itu tuh kenapa harus pakai karbu, kenapa obatnya DM tipe 2 harus obat dulu baru insulin, gitu, oke, nah, sekarang kita lanjut ke, itu lagi, ya, ke PPT lagi, nah, ini sekarang tadi udah, ya, ada DM tipe sama, Terima kasih.